Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Pratama di Depok Dia ngasih pertanyaan yang sulit ke saya ya Sulit lho Begini Dimanakah lokasi penjara roh? Dimana lokasi penjara roh? Ya saudara-saudara ya Kalau kita membaca di 1 Petrus 3 1 Petrus 3 ayat 18, 19, 20 Yesus menginjil ke penjara Penjara roh Yaitu orang-orang jahat Yang pada waktu noh dikasih tahu pada bandel tuh Pada bandel bin Ngeyel ya Dikasih tahu mau ada banjir Suruh naik perahu Kagak mau Kagak percaya semua Habis lama sih bikin perahunya aja 100 tahun Bikin perahunya kagak jadi-jadi Kagak hujan-hujan ya Suruh percaya susah ya orang itu ya Itu akhirnya dimusnahkan semua dan rohnya ditaruh dalam penjara Lalu Pak Pratama ini nanya Penjara itu dimana Pak Pendeta? Saya sudah nanya Kesekian banyak pendeta Tidak ada yang bisa menjawab Kalau Pak Pendeta bisa menjawab Pendeta hebat katanya Berkali-kali saya bilang ya Pendeta itu tidak ada yang hebat ya Pendeta-pendeta itu hamba Tuhan semua Ya saya bergumul cukup lama untuk hal ini ya Tuhan tunjukkan kepada kami ini Bagaimana ini menjawab pertanyaan Pak Pratama ini ya Ini sudah dua minggu lalu ya ditanya ya Pak Pratama saya sulit loh menjawabnya loh Saya cari referensi kemana-mana kagak dapet loh Kecuali Allah sendiri yang ngasih tahu ya Sebenarnya saya Tiba-tiba kok Tiba-tiba bisa ngeh gitu ya Bahwa di 1 Petrus 3 ayat 18, 19, 20 Hanya Yesus yang bisa menginjil ke roh dalam penjara itu ya Karena dulu kan Tuhan memusnahkan tuh Memusnahkan semua makhluk hidup Termasuk manusia Hewan, binatang, semua Tumbuhan, semua Sampai burung pun Dimusnahkan Kecuali yang ikut masuk ke dalam kapalnya Nuh ya Terus Yesus ketika mati disalib Selama 3 hari Ya Itu kan yang jelas Pertama bersama orang yang disalib di sebelah kanannya Ke Firdaus Lalu menginjil di dalam penjara ini Lalu ke kerajaan maut Kerajaan maut Sebab di Wahyu 1 ayat 18 Yesus memegang kunci kerajaan maut Jadi kerajaannya iblis ala hilaknat sudah di kalahkan Selama 3 hari dikubur itu Ya yang dilakukan Yesus Lalu dimana lokasi penjara roh ini Yaitu orang-orang yang bandel bin ngeyel Dulu jaman Nuh Ternyata saudara ya Setelah sekian lama nyari Jawabannya ada di Wahyu 20 ayat 14 Wahyu 20 ayat 14 Siapa yang nyetor Nyetor orang mati Rohnya orang mati ke neraka itu siapa Ada 3 Ada 3 3 hal yang nyetor Nyetor arwahnya orang mati Satu Laut Kedua Maut Ketiga Kerajaan maut Kalau maut kita tahu Rohnya orang yang tidak percaya Yesus Ada di alam maut Maka alam maut ini nyetor nanti Rohnya ke neraka Kerajaan maut kita tahu itu kerajaannya iblis Pasti isinya orang-orang yang tidak percaya Yesus Nah kok yang ketiga kok Laut Ternyata jawabannya Laut inilah tempat penjara roh Valid ya Wahyu 20 ayat 14 Ada 3 tempat yang nyetor roh ke neraka Yaitu Laut Lalu maut Lalu kerajaan maut Laut inilah penjara roh di jaman Noh itu Eh di jaman Batra Noh itu benar Yang diinjili oleh Yesus ya Yang percaya Yesus Langsung rohnya dipindah ke Verdos Yang tidak percaya Yesus tetap dipenjara disitu di laut Makanya di Wahyu 20 ayat 14 Ada kata-kata laut menyerahkan orang mati Ya saya cari-cari lama Pak Pratama Ternyata jawabannya ada di Alkitab Hebat ya Alkitab itu ya Namanya juga produk Allah Allah begitu detail Tidak ada yang tidak terjawab Kalau toh ada sesuatu di sebelah sana Ayat sana Ada linknya Pasti ada linknya Luar biasa ya Itu Alkitab itu Produknya Yesus Yang nyuruh nulis Yesus Makanya tidak ada yang bertentangan ayat-ayat Alkitab ya Jadi Pak Pratama saya sudah menjawab ya Dimanakah lokasi penjara roh Jawabannya adalah Di laut Laut yang sekarang tuh Tidak tahu lautnya Tepatnya dimana kita Tidak tahu ya apakah laut Jawa Apakah samudera India Ya Tapi yang jelas di laut Itulah jawabannya Pak Pratama Baik Saya sudah menjawab pertanyaan Bapak Apa yang barusan saya sampaikan adalah Alkitab ya Ada ayat Alkitabnya Yaitu di Wahyu 20 ayat 14 Kepada saudara-saudaraku yang punya keyakinan lain Silahkan Anda yakini Sesuai dengan keyakinan Anda Ya Itulah hebatnya Indahnya Toleransi Baik penjelasan ini padat Singkat dan clear Pesan-pesan toleransi Saya ulang-ulang Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Keberagaman wajib disyukuri Bersahabat dengan beda iman itu bisa Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari Kita mendapati kenyataan Loh kok keimanan kita tidak sama Ya gak apa-apa Toh kita bisa hidup bersama-sama Ayo saling menghargai Saling menghormati Jangan hujat Jangan cacimaki Sebab menghujat dan mencacimaki itu Dosa Kiranya bermanfaat Salam sejahtera Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin